Saat ini beredar pengajaran yang sedikit membahayakan mengenai memberi. Hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang menuliskan di Instagram, perlu gak orang memberikan persepuluhan, perlu gak orang memberi. Saudara, mereka berkata perlu atau tidak perlu. Padahal firman Tuhan tidak diatur berdasarkan perlu atau tidak perlu, boleh atau tidak boleh. Firman Tuhan berkata di Dua Petrus, ia memberikan kepada kita janji yang sangat besar dan berharga. Supaya pertama, kita terluput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, dan masuk dalam kodrat ilahi, dalam artian memiliki sifat-sifat ilahi. Jadi harusnya anak-anak Tuhan digerakkan dengan janji, dan bukan dengan boleh atau tidak boleh. Lalu apa janji Tuhan untuk keuangan kita? Apa janji Tuhan untuk kelimpahan kita? Ia berkata bahwa ia yang menyediakan benih bagi penampur. Jadi Tuhan tidak pernah mencuri dari kita. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang kita punya. Karena memang semuanya adalah punya Tuhan. Uang saudara adalah punya Tuhan. Saudara juga adalah punya Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ia menyediakan benih bagi penampur, dan melipat gandakannya. Jadi Tuhan mau kita bergerak karena janji. Semua hamba-hamba Tuhan, semua tokoh Alkitab yang mengikut Tuhan karena janji. Abraham mengikut Tuhan karena janji. Yeremia mengikut Tuhan karena janji. Bahkan Yunus pun kembali kepada panggilannya karena janji. Semua orang dipanggil karena janji. Sehingga dia taat dan mau mengerjakan bahkan beberapa orang. Sampai menjadi martir. Jadi saudara, perlukah orang memberi? Masalahnya adalah apakah saudara memegang janji Tuhan. Dan bertekun dan sabar memusatkan fikiran saudara. Kepada janji itu. Sehingga apa yang Tuhan katakan, lebih nyata daripada apa yang saudara rasakan. Tuhan yang semua berganti. Sampai jumpa di video selanjutnya.